Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya lho ya Di channel Manu Kenari Oke Di kesempatan kali ini Saya mau berbagi Tips ya Atau pengalaman saya Kenari saya kasih keruto Nah itu sedang makan keruto itu lho Nah Baik gak sih keruto itu Buat kenari Ini menurut saya pribadi Menurut saya baik aja Karena dia kan Untuk kandungan kerutunya sendiri kan Protein ya Jadi dia sebagai Gantinya Telur kuning telur Si proteinnya lah Keruto ini kan dia juga proteinnya lebih tinggi ya Daripada telur Jadi seminggu sekali gak masalah lah Kalau saya Saya kasihnya seminggu sekali Tujuannya buat apa Satu memang Untuk pemenuhan kebutuhan Protein Si kenari itu sendiri Terus berikutnya Memang Keruto kan juga sudah terbukti Bahwa dia itu Bikin burung kenari gacor ya Nah Terus bagaimana Takrannya yaudah Kita kasih satu minggu sekali Takrannya ya dikira-kira aja lah Sekiranya dia cukup Nah biasanya Untuk Gini teman-teman Biasanya itu kan butuh kebiasaan ya Apalagi yang burung kenari Yang gak pernah Sama sekali dikasih Keruto Nah jadi caranya itu Dicampur dulu Dengan Apa namanya Dengan biji-bijian Nah nanti Dia kan otomatis Saya akan milih ya Otomatis saya akan milih Nah nanti Kalau sudah dicampur Dengan biji-bijian Baru boleh di Apa namanya Boleh disendirikan Kayak gini Nah ini disendirikan ini lho Ini kan tak sendirikan Kalau ini tadi sudah habis Jadi Saya kasih biji Nah Terus Ada Pertanyaan juga Kalau dikasih Keruto Berarti kan Gak pakai Pakar nabati Ya memang Ini gini lho Ini ya teman-teman ya Jadi pakar nabati itu kan Extra fooding Itu kan tambahan ya Makanan tambahan Jadi banyak sekali Makanan tambahan Untuk kenari Mulai dari Apel Apel merah Terus Daun mengkudu Sayur Sawi Terus pakcoy Daun ginseng jawa Nah itu macam-macam semuanya Nah Bedanya pakar nabati Dan bakar Hewani Nah kalau hewani Kayak gini lho Koto Kuning telur Nah itu namanya Pakar Hewani Kalau yang Nabati itu kayak Vitamin tambahan Extra fooding Kayak apel Dan lain-lain Yang sudah saya sebutkan tadi Itu namanya Pakar nabati Jadi Kita juga harus Belajar ya Jadi harus Belajar Gimana Atau mengenal Paling enggak Minimal jenis-jenis Dari Extra fooding Nah Extra fooding itu Ada apa aja Nah itu minimal Kita harus tahu Kenapa Karena mengantisipasi Pada saat nanti Dia itu sakit Atau gimana Jangan sampai kita Salah memberikan Extra foodingnya Nah itu sangat Bahaya sekali Karena sangat Apa ya Membuat fatal Misalnya Misalnya Dia itu Katarak Terus kita Enggak tahu Kalau dia itu Katarak Nah Kita harus Ngasih extra fooding Apa Biar istilahnya Kataraknya itu Paling tidak Tidak membaik Nah kalau saya kan Dia Katarak itu Tak kasih Daun ginseng jawa Kenapa Karena Satu stamina Terus yang kedua Dia memang sudah terbukti Digunakan untuk Recovery Jadi ginseng itu kan Untuk recovery Paling tidak Dia fit lah Sepalagi di musim-musim Kayak gini Terus yang dua hari Sebelumnya kan Juga sempat hujan Jadi Istilahnya Setelah musim Panas Terus tiba-tiba Hujan Nah itu sangat Berpengaruh Terhadap Fisik Atau Apa ya Namanya Daya tahan tubuh Si burung kenari Sendiri Nah gitu lor Jadi Kalau Menurut saya Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang memang Punya burung kenari Jangan kaget Kalau Tiba-tiba Burungnya Terus memperodol Di dalam Kayak gini Ini kan tiba-tiba Di dalam ada Apa namanya Bulunya Bulu halusnya Nah itu Jangan kaget Karena dia Kalau habis Kena panas Terus tiba-tiba Hujan deras Kan Tiga hari Kemarin ini Di tempat saya Ini kan Hujan deras Sekali Itu jangan kaget lor Karena memang Sudah siklusnya Seperti itu Jadi jangan 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 Bingung lah Ya weh Sudah Memang Kayak gitu Normalnya Oke Jadi gitu ya lor Ya Mungkin Itu aja lor Ya Informasi dari saya Jadi Jangan Istilahnya Jangan Sampai kita Memberi Salah Nutrisi Salah Extra Fooding Kepada burung kita Karena itu bisa Berakibat fatal Dan kita juga Harus bisa Memahami Karakter Si burung itu sendiri Dan Pemberian Extra Fooding pun Itu juga Ada Tekniknya Jadi gak Syukur-syukur Dikasih Gitu lor Gitu lor Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Di Kesempatan Konten kali ini Dan jangan lupa lor Mampir di Video-video lain Siapa tau Video lainnya Juga bermanfaat Untuk dulur-dulur semua Bawa teman-teman semua Dan saya tunggu Subscribenya Dan juga Komen-komen yang Positif Oke Terima kasih Sudah mampir di channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax